Sudah banyak diskon harga, gratis ongkir pula, siapa tidak tergoda? Yes, TikTok Shop sekarang lagi ngetren banget karena banyaknya keuntungan bagi pembeli. Tapi tau nggak sih, ternyata dibalik manisnya tawaran yang diberikan TikTok Shop, banyak lho UMKM dan pelaku pasar konvensional yang nerana. Makanya pada Sabtu 23 September 2023, Presiden Jokowi bilang TikTok itu seharusnya menjadi media sosial saja, bukan ekonomi media. Untuk menindaklanjuti dampak negatif dari TikTok Shop, Kementerian Perdagangan bakal membuat aturan untuk mengendalikan e-commerce berbasis media sosial. Kalau itu berefek pada UMKM, pada produksi di usaha kecil, usaha mikro dan juga pada pasar. Pada pasar, di beberapa pasar sudah mulai anjlok menurun ya karena serbuan mestinya, ini kan dia itu sosial media, bukan ekonomi media gitu. Itu yang baru akan diselesaikan untuk diatur. Aturan terkait pun sebelumnya telah diungkapkan oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak, Isi Karim. Karim bilang aturan detail mengenai aktivitas bisnis TikTok Shop akan dimasukkan dalam Revisi Permendak No. 50 Tahun 2020 tentang ketentuan perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Tapi tenang, kemendak memberi catatan, TikTok Shop nggak dilarang kok di Indonesia. Hanya akan menerbitkan aturan permainan bisnis yang setara dengan platform lainnya. Ya, semoga dengan aturan baru yang akan keluar, baik pelaku ekonomi konvensional maupun e-commerce dan pembeli, tidak ada yang dirugikan ya, sahabatkempas.com. Terima kasih telah menonton!